Jika memang saya menerima manilat dari rakyat, pada saat itu saya yang akan cari bukti-bukti politiknya. Dan pada saat itu, mulai saat itu, saya akan kejar korok-korok-korok itu. Guys, breaking news. Kukira korupsi 271 triliun itu udah banyak. Ternyata ada yang lebih banyak, 3.000 triliun. Yes, Rafael Alun jadi tersangka korupsi dan gratifikasi senilai 3.000 triliun dan diduga mengalir ke 25 artis Indonesia. Pak, nyari duit 100 ribu aja susah jaman gini. Kamu kok bisa ya korupsi 3.000 triliun? Enak ya makan uang haram sampai lupa diri udah kebanyakan. Jadi gak heran sama orang-orang yang memulai segala sesuatu dari zero dan melesat tinggi secara tiba-tiba dan singkat, pasti gak jauh-jauh dari money laundry. Yang 300 triliun itu. Jadi itu pencucian uang itu bukan kewajiban seorang menteri untuk menegak. Karena itu bagian APH. Tapi ada di kementerian yang begini. Tentu bisa diantisipasi dari sini. Terus sekarang Anda mau mengatakan apa? Kalau Rafael itu katanya 56 itu pun tidak wajar, tiba-tiba 500 hitungannya dari intelijen. Sesudah itu ketemu lagi di loker 37. Belum lagi lokernya ada yang sudah dibuka lebih dulu sebelum itu. Enak aja kalau bisa korupsi segala. Kan bingung ya saya orang pajak. Siapa? Rafael. Saya sampai ketawa. Kita disuruh. Bisa sabar hari. Suruh daftar tuh pernah namanya LHKPN. Gile. Tentu si Rafael muncul duar gitu. Aku mikir aduh ilah. Ya terang dong. Siapa sih yang gak tau? Pajak, imigrasi. Apalagi ya. Ya cukai. Itu dari dulu kan. Oh itu kan bu. Loh waktu saya belajar banyak tuh waktu bak pres. Ya. Kan banyak orang baik. Huh. Saya bilang. Pantas ya. Saya bilang. Oh. Makanya banyak ya. Keren-keren gitu. Duitnya dari mana ya. Hai. Insap. Pokoknya insap deh. Udah balikin aja lagi dah. Gitu loh. Hai. Ada lagi berita korupsi baru. Katanya korupsi 3 ribu triliun. Maaf. Maaf nih. Maaf banget. Maaf banget nih ya. Ya kan. Buat bapak-bapak ya. Korupsi 3 ribu triliun. Itu di dompetnya ada 100 dolar. Biasanya itu pak. Hahaha. 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 Kemarin kita yang diprediksi merugikan negara sebesar 290 sekian triliun aja kita udah gemeter bre. Ini 3 ribu. Masyarakat dunia apaan aja itu bentuknya ya. 3 ribu triliun bre. Buh setih. Dior sama toko-tokonya bisa kita beli tuh. Nih. Nih. Rafael itu. Iya. Rekeningnya. Awalnya 56. Awalnya jadi 500. Jadi 500. Jadi 500. Kan orang kaget. Ditanya coba Ivan. Kok bisa begitu? Kan rekeningnya cuma 56. Kok anda laporkan ke publik 500. Terkati. Bukan. Karena kementerian hanya memeriksa rekeningnya Rafael. Bukan. Istrinya. Anaknya. Saudaranya yang terkait dengan itu semua. Itu semuanya 500 miliar. Isu korupsi 3 ribu triliun rupiah mencuat ke publik dan menjadi trending topik X atau Twitter. Topik 3 ribu triliun bahkan telah memiliki lebih dari 16.700 postingan dan ramai diperbincangkan warganet. Salah satu unggahan akun Ed Herolep menampilkan potongan video wawancara dengan judul artis-artis di pusaran uang Rafael Alun. Unggahan tersebut ditulis dengan caption yang menarasikan isu korupsi sebesar 3 ribu triliun rupiah yang mengalir ke 25 artis. Jumlah korupsi tersebut jauh lebih besar dan kasus korupsi timah yang merugikan negara sebesar 271 triliun rupiah. Muncul isu korupsi 3 ribu triliun rupiah Rafael Alun atau mantan pegawai pajak yang kabarnya mengalir ke 25 artis mengalahkan kasus timah 271 triliun rupiah tulis akun tersebut. Berusaha negeri ini. Uang yang harusnya berputar di masyarakat dicuci dan dikorupsi oleh segelintir orang demi memperkaya diri. Unggahan telah mendapatkan lebih dari 86 ribu tayangan dan dibagikan 262 kali, disukai 683 kali, dan mendapatkan ratusan komentar dari warganet. Itu Rafael Alun korupsi karena gajinya kurang. Makanya Pak Prabowo mau naikin gaji pejabat biar nggak korup, tulis netizen. Gila, 300T. Sementara masih banyak rakyat yang kelaparan dan susah cari kerjaan dan usaha, tulis warganet. 3 ribu triliun itu bentuknya kemana dah, tulis akun yang lain. Terkait mencukupnya isu korupsi 3 ribu triliun rupiah tersebut, mencoba menelusuri sumber asli potongan video yang diunggah tersebut. Dari hasil penelusuran tangkap layar video tersebut, di mesin pencari. Video tersebut ternyata merupakan potongan video unggahan akun YouTube at Official iNews. Video tersebut berjudul, Bongkar Artis Inisial Air Diduga Miliki Bisnis Dengan Rafael Alun, yang diunggah pada tanggal 5 April 2023. Dalam video tersebut, Sekretaris Indonesia Audit World menjadi narasumber dalam program Aiman di Primso. Video tersebut lantas dipenggal pada detik 7 sampai 35, yang menyebutkan inisial anak kesayangan dari seseorang raja pajak berinisial A. Setelah dipenggal, ternyata potongan video tersebut ditambahkan narasi keliru atau salah dengan menyebutkan bahwa Rafael Alun terlibat korupsi yang merugikan negara hingga 3 ribu triliun rupiah. Padahal kenyataannya hingga berita ini diturunkan, tidak ditemukan informasi terkait adanya korupsi sebesar 3 ribu triliun rupiah yang dilakukan oleh Rafael Alun. Sementara itu, mantan pejabat pajak Rafael Alun saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pada Senin 8 Januari 2023 oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Rafael Alun Fonis 14 Tahun Penjara dan Denda 500 Juta Rupiah, Subsider 3 Bulan Kurungan. Rafael juga diharuskan membayar uang pengganti sebesar 10 Triliun Rupiah, maksimal 1 bulan setelah keputusan ditetapkan. Bagaimana menurut pendapat Anda? Bagaimana menurut pendapat Anda?